Assalamualaikum, Sampurasun Akang Eteh, Willi Jung Sumping di Dapur Ngebul Aakabayan Kalian sudah pernah makan nasi tutup oncom belum? Hari ini kita coba buat ya, mari kita masak Ada pun bahan-bahannya sebagai berikut, oncom, bawang putih, bawang merah, kencur, cabai rawit domba, daun bawang, penyedap rasa, garam, dan kemangi Selanjutnya haluskan semua bumbu halus dan oncom disini menggunakan food chopper CH100 dari Mitochiba Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis oncom dan bumbu halus sampai dengan wangi menggunakan kosmopen dan sutil silikon dari stand cookware Selanjutnya tambahkan daun bawang, kemangi, gula putih, garam, dan penyedap rasa gula gale sampai oncom matang dan berubah warna Setelah oncom matang, siapa nasi hangat, tambahkan oncom yang sudah dibumbui tadi, kemudian gula gale sampai merata, setelah merata masukkan ke dalam cetakan Ini dia, nasi tutuk oncom sudah jadi, rasanya segar dari kencur, pedas, gurih, dan sedikit manis Cocok banget dimakan dengan lelapan mentah, ikan asin, jengkol, dan sambal Selamat mencoba!